Kabupaten Sidenreng Rapang, yang biasa dikenal dengan nama Sidrap, adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang mungkin banyak orang masih asing mendengar nama kota ini. Kabupaten Sidrap menjadi salah sentra terbesar penghasil beras di Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, pertumbuhan ekonomi semakin naik, angka kemiskinan semakin turun. Kita menjadi kabupaten nomor dua terendah tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan. Terus masyarakat semakin sejahtera, daerah semakin maju. Siapa sangka, jika di kota kecil ini menyimpan banyak potensi di dunia olahraga. Ya, salah satunya adalah olahraga balap motor. Di mana kota ini memiliki sirkuit berstandar internasional, yaitu sirkuit Mario Sidrap. Memiliki panjang lintasan 1,4 km, serta dihiasi 700 lampu yang mengelilingi, sirkuit ini tak ubahnya mirip dengan sirkuit Losail yang ada di Qatar. Dari segi olahraga, yang jelas tahun depan itu kita bangun stadion, rehabilitasi stadion, terus membangun sport center, terus membenahi lagi sirkuit ini, supaya menjadi lebih bagus lagi dan layak untuk event internasional. Bahkan di sirkuit ini menjadi salah satu tempat diselenggarakannya event balap terbesar, yang rutin digelar di setiap akhir tahun, yaitu Sidrap Riks. Sudah tahun keempat kita bikin untuk Malam Tahun Baru, bagaimana memfokuskan masyarakat Kabupaten Sidrap untuk merayakan Malam Tahun Baru di tempat ini, seperti tahun-tahun sebelumnya, supaya daripada berkeliaran kemana-mana, nanti ada kejadian-kejadian yang misalnya terduga, yang bisa membahayakan untuk masyarakat-masyarakat, terutama anak-anak muda. Ya, semoga keseriusan pemerintah Kabupaten Sidrap di dunia olahraga bisa melahirkan atlet-atlet nasional yang lebih berprestasi dan mampu mengangkat olahraga Indonesia di kancah internasional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!